Pindah ke Kalimantan Panajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Bung banyak monyet. Saudara kita memang monyet. Kita memang orang kampung. Kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas. Ini ada sebuah tempat elit. Punya sendiri. Yang harganya mahal. Punya gedung sendiri. Lalu dijual. Pindah ke tempat jin buang anak. Ke tempat jin buang anak. Saudara Edi Mulyadi. Saya mau katakan dan tegaskan. Saya pengen orang Dayak bangkit ya. Kami akan berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Kalau rakyat tinggal di sana siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanek dan ruang ngapain gue bangun di sana? Sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan. Tidak usah bimbang ragu. Kami akan kalah kasus ini sampai selesai. Saya aktif sebagai caleg PKS untuk JTRI, Capil 3, Jakarta. Betul. 2019 Bang Redi beliau sebagai caleg melalui PKS. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatu sendiri membela mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang mengibut lokasi Ibu Kota Negara Baru atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Beda suku, beda agama, beda pulau, beda bahasa, beda adat istiadat. Kami ingin manusia-manusia Indonesia yang secara merata itu terdidik ya. Jadi dia bisa hidup secara sejahtera. Mungkin yang tadinya dia mau klik akun dana bebek, tapi ternyata yang kepencet akun bokep. Konografi ini kan adiktif ya. Abad kegantuan. Edi Mulyadi caleg gagal dari PKS. Itu betul, bahwa saya tahun 2019 memang menjadi caleg PKS, tapi dari fungsi eksternal. Bang, PKS kalau kenceng sekali, memang ada dampak apa yang kemudian dirasakan oleh PKS usai ujaran dari Edi Mulyadi? Itu sudah dijelaskan oleh dokter Hidayat Merwahid. Kalau aku, kalau masalah, wakil ketua Dewan Surat atau apa ya. Saya kami, PKS menolak karena apa, ya RUIKN? Ini nih, caleg-caleg gagal dari PKS ini. Ini begitu gagal, dia langsung jiwanya sakit dan dia selalu membenci pemerintahan yang sah. Pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak gendruwa, ngapain gue bangun di sana? Pemuda Kati Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kati Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kati Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Saya tahu perjuangan ini adalah perjuangan harga diri. Untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Bisa memahami nggak? Pindah ke tempat jin buang anak. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya. Nggak ngomong goblok misalnya, saya ngomong goblok. Saya katakan kepada Edi Mulyadi. Kamu mau tentang apa orang-orang? Sama nafas kamu. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi. Saya siap. Agar saudara Edi Mulyadi hadir di Tanah Borneo. Untuk dijatuhi hukum ada. Ada Adel Katolino. Mencurah men keserugah. Basingat ke Jubatang. Jangan biarkan warga Kalimantan menjadi penonton dari pembangunan ini. Elak menanah sarek. Menanggapi hal tersebut, politikus PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Dalam sebuah diskusi, Edi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar Kuntilanak dan Genderuwo. Itu ibu kota itu nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya Kuntilanak, Genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Kebleknya kelewatan gitu loh. Jadi itulah kurang lebih ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya paling, kalau nggak yang mendekati itulah. Mungkin yang tadinya dia mau klik akun dana bebek, tapi ternyata yang kepencet akun bokep. Konografi ini kan addiktif ya, membuat kecanduan. Nyai pikir orang ini mati rasa, tapi ternyata doyan juga, yang dia tolong. Tifatul menilai tidak ada unsur penghinaan atas pernyataan Edi Mulyadi tersebut, sehingga ia meminta untuk warga Kalimantan jangan baper atau bawa perasaan atas pernyataan Edi. yang mengerti apa masalah bangsa Indonesia ini. Untuk menghadatinya, kita bekerjasama, solidaritas untuk mencari solusinya, guyup gitu loh. Mereka hendak menggoreng isu ini, menjadi protes nasional. Kayak udah makin pintar, pembohongan model begini udah nggak laku lagi. Pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. Mahyudin menyebut pernyataan Edi tersebut bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Mahyudin dalam keterangan tertulis pada Minggu 23 Januari 2022. Sebagai orang Kalimantan, ia mengaku tersinggung dengan pernyataan Edi tersebut. Senator asal Kalimantan Timur itu pun mengutuk keras pernyataan yang bernada penghinaan terhadap Kalimantan dan warganya. Pindah ke tempat jin buang anak, kalau pasarnya kuntilanak dan teruang ngapain gue bangun di sana? Permohonan maaf, silahkan, minta maaf. Oke, tapi proses itu pun tak berjalan. Saya akan bacakan pernyataan sikap dari kami, Kualisi Pemuda Kalimantan Timur, pernyataan sikap terhadap ucapan provokatif dan rasis saudara Edi Mulyadi JS yang menyatakan Kalimantan Timur ke tempat monyet dan jin buang anak. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ke tempat jin buang anak. Satu, kami atas nama Pemuda Kalimantan Timur tidak menerima dan mengutuk keras atas pernyataan saudara Edi Mulyadi yang sangat menghina perasaan masyarakat Kalimantan Timur. Dua, melaporkan ke proses hukum saudara Edi Mulyadi atas pernyataannya guna mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang sangat mengukai dan mengganggu ketenangan masyarakat Kalimantan Timur. Dalam sebuah diskusi, Edi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar Kuntilanak dan Genderuwo. Itu ibu kota itu nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya Kuntilanak dan Genderuwo ngapain kau bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi JIS yang dengan perang-perangan telah mempunyai, merecehkan, dan mengucapkan kata-kata kebencian terhadap haknya dan kontaknya ada di Kalimantan. Bukan! Kalau pasarnya Kuntilanak, Genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Kalau pasarnya Kuntilanak, Genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Para tokoh adat daya Kalimantan Timur juga meminta jika ketidaksepakatan pemindahan ibu kota negara bisa disampaikan dengan cara yang elegan, tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupun kelompok ada tertentu. Adil Gatalino, Bacuramin Kasaruga, Basliat Gajubata! Aos! 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 Kami dari TBBR Pasukan Merah IPC Kota Balikpapan dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin membuang anak. dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait baik itu dari Kapolda, Kalimantan Timur dan juga Kapolri supaya mendidak tegas karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami warga Kalimantan dan juga kami harapkan agar Saudara Edi Mulyadi hadir di Tanah Borneo untuk meminta maaf langsung kepada warga yang ada di Tanah Borneo dan juga untuk dijatuhi hukum adat demikian kami sampaikan harap segera ditindak lanjuti Adel Catalino Dalam sebuah diskusi Edi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dengan pangsa pasar Kuntilanak dan Genderuwo Itu ibu kota itu nanti yang tinggal siapa di situ pindah ke tempat jin buang anak pasarnya siapa kalau pasarnya Kuntilanak Genderuwo ngapain gue bangun di sana gebleknya kelewatan gitu loh Kemudian Kati Bersatu tangkap Edi Mulyadi tangkap Edi Mulyadi Kemudian Kati Bersatu tangkap Edi Mulyadi Udah Kati Bersatu tangkap Edi Mulyadi beda suku beda agama beda pulau beda bahasa beda adat istiadat kami ingin manusia-manusia Indonesia yang secara merata itu terdidik ya jadi dia bisa hidup secara sejahtera mungkin yang tadinya dia mau klik akun dana bebek tapi ternyata yang kepencet akun bokep pornografi ini kan adiktif ya membuat kecanduan politikus partai keadilan sejahtera atau PKS Tifatu sendiri membela mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut lokasi ibu kota negara baru atau IKN sebagai tempat jin buang anak untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru bisa memahami gak pindah ke tempat jin buang anak kalau saya bilang goblok gak enak ya saya gak ngomong goblok ya gak ngomong goblok saya ngomong goblok pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anaknya mendapat kecaman dari berbagai pihak kecaman tersebut salah satunya datang dari wakil ketua DPD RI Mahyudin Mahyudin menyebut pernyataan Edi tersebut bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat hal itu disampaikan Mahyudin dalam keterangan tertulis pada minggu 23 Januari 2022 sebagai orang Kalimantan ia mengaku tersinggung dengan pernyataan Edi tersebut senator asal Kalimantan Timur itu pun mengutuk keras pernyataan yang bernada penghinaan terhadap Kalimantan dan warganya kami masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur mengecam keras pernyataan di Timolia di CS yang dengan perang-perangan telah mempunyai melecehkan dan mengucapkan kata-kata keberujian terhadap hak dan perlukan adat Kalimantan itu ibu kota itu nanti yang tinggal siapa di situ pindah ke tempat jin buang anak pasarnya siapa kalau pasarnya kuntilanak genderu ngapain kau bangun di sana saya katakan kepada Edi Mulyadi kamu mau nentang apa orang Kalimantan sama nafas kamu bukan disimpan dalam pikir bukan komolek sama dengan nafas saya kamu mau ini saya siap kamu mau ini saya siap kamu mau ini Edi Mulyadi saya siap ini daya Kalimantan kamu mau ini saya siap kamu siap berkompetisi dengan saya tapi jangan coba-coba menghina sebuah orang di Kalimantan selamat di Kalimantan itu bukan hanya suku daya umurnya tetapi banyak suku-suku lain kenapa kamu harus menghina Kalimantan